Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fatli Amran, Datuk Paduko Melano Wali Kota Padang Panjang Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya sudah melakukan waktu bagi kami untuk menyediakan presentasi Terhadap penilaian nirwasita tantra untuk Kota Padang Panjang Sedikit perkenalan, Kota Padang Panjang adalah kota kecil dengan luas wilayah lebih kurang 23 km persegi Dengan 2 kecematan dan 16 kelurahan Jumlah penduduk Kota Padang Panjang juga bisa dikategorikan relatif kecil Dengan jumlah 60.137 jiwa Pertumbuhan penduduk di angka 1,25% Dan pertumbuhan ekonomi 3,46% di tahun 2001 Dengan indeks pembangunan manusia atau IPM 77,97 Topografi di Kota Padang Panjang berada di lebih kurang 900 mdpl Dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi Dan tentunya masih banyak pepohonan yang menjadikan kualitas udara di Kota Padang Panjang ini dapat terjaga dengan baik Situasi sungai yang melintasi Kota Padang Panjang Ada 8 sungai dengan hulu dan hilir yang berada di luar Kota Padang Panjang Dengan luas penampang yang tidak terlalu besar sekitar 0,35 sampai 4,86 m persegi Depit air sungai juga sangat fluktuatif rata-rata Depit air sungai relatif kecil terutama di luar musim penghujan Di luar itu indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH tahun 2021 adalah 61,16 Selanjutnya saya akan berbicara tentang isu prioritas lingkungan hidup Kota Padang Panjang di tahun 2021 Poin pertama adalah pengendalian sampah atau pengelolaan sampah Yang kedua adalah regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Yang ketiga adalah kualitas air sungai Isu pertama kebijakan dan inovasi pengelolaan sampah Poin satu pelaksanaan pengelolaan sampah 78% sampah di Kota Padang Panjang merupakan sampah organik yang berasal dari sampah rumah tangga Sebagian dari sampah ini sudah kita olah menjadi ekoenzim oleh kelompok masyarakat, OPD, dan kelompok wanita tangga Tahun 2021 dapat dihasilkan lebih kurang 3.000 liter cairan ekoenzim Dengan memanfaatkan 1 ton sampah kulit buahan dan sayuran Ekoenzim digunakan untuk lahan pertanian, cairan pembersih di rumah tangga Serta penyemprotan filter pencemar di udara Bahkan sudah bisa menambah pendapatan masyarakat Untuk sampah daunan dapat digunakan sebagai motif dari batik ekoprin Yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat Dan dibina oleh kecamatan dan kelurahan Menjadi sebuah program pemerintahan kota di kelurahan-kelurahan Selain itu, sampah-sampah organik dari rumah tangga Juga dikelola melalui budidaya magot Yang hari ini sudah dikembangkan oleh 4 kelompok masyarakat Sedangkan untuk sampah anorganik Disediakan layanan gratis penjemputan sampah terpila Yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permungkinan, dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Bekerja sama dengan bank sampah yang ada di Kota Padang Panjang Poin kedua, penggunaan aplikasi berbasis digital Dalam pelaksanaan pekerjaan perkantoran Dalam upaya mengurangi penggunaan kertas Seperti aplikasi pelayanan kependudukan Ataupun Paduko, UDAJANG Ultimate Daily Application of Padang Panjang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMAK Sistem Aplikasi KIR Elektronik Kota Padang Panjang Poin keempat adalah tahapan sosialisasi penggunaan sampah Antara lain, seperti yang saya sampaikan di poin pertama adalah Sosialisasi pembuatan ekoenzim Sosialisasi pembebudayaan magot, kompos, dan sosialisasi ini Ditujukan kepada masyarakat pada masing-masing kelurahan Terutama kader dasawisma dan ibu-ibu rumah tangga Poin kelima, penyediaan armada khusus untuk jalanan sempit Karena di Kota Padang Panjang banyak mempunyai jalan yang sempit Maka disediakan becak motor sampah untuk pelayanan sampah di wilayah tersebut Poin keenam, peningkatan kapasitas SDM petugas kebersihan Berupa pembekalan keagamaan dan arahan pelaksanaan pekerjaan Poin ketujuh, sosialisasi pengelolaan limbah B3 pada FAS Yankes Bertujuan untuk limbah B3 dapat terkelola dengan baik Oleh masing-masing penghasil limbah B3 Isu strategis kedua yaitu kebijakan dan inovasi dalam regulasi Tahun 2021, Kota Padang Panjang masih belum memiliki pejabat pengawas lingkungan hidup Maka kami berinisiasi untuk perlu dibuatnya kebijakan dan inovasi Terkait regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Ini menjadi isu prioritas kedua yang kami kembangkan dengan inovasi-inovasi sebagai berikut Poin pertama adalah untuk melakukan proses penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Padang Panjang Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Poin kedua, kami melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan atau kegiatan Untuk memastikan setiap pelaku usaha melaksanakan kewajibannya dalam mengelola lingkungan Poin ketiga, penyebaran informasi pengelolaan lingkungan melalui taksu radio dan media-media digital lainnya Sehingga masyarakat luas dapat mengetahui langkah-langkah dalam pengelolaan lingkungan hidup Poin keempat, melaksanakan koordinasi dalam penanganan pengaduan oleh masyarakat Isu strategi selanjutnya adalah kebijakan dan inovasi terkait kualitas air sungai Kualitas air sungai di Kota Padang Panjang selalu menjadi isu prioritas Seperti yang saya sampaikan tadi, bawasannya Kota Padang Panjang dilintasi oleh beberapa sungai Dan hulunya tidak berada dari Kota Padang Panjang Sehingga ini menjadi sebuah permasalahan yang harus kita tangani dengan waktu secepat-cepatnya Beberapa poin inovasi adalah pertama Pembangunan IPAL Komunal di beberapa titik pada tahun 2021 Dibangun lebih kurang 3 IPAL Komunal di koloransi Gando, Ganting, dan Tanah Hitam Jadi pada sampai akhir 2021 telah dibangun 24 unit IPAL tersebar di Kota Padang Panjang Poin kedua, Pasukan Penyelamat Kota atau Panyasa Pasukan ini sangat berperan ketika terjadi hujan Mereka selalu siaga memantau kondisi seluruh Kota Padang Panjang Sehingga dapat meminimalisir terjadinya banjir Poin ketiga adalah Smart Water Management System Sistem ini dikembangkan untuk memudahkan pemantauan aktivitas operasional pelayanan air minum Kepada masyarakat sehingga bisa dilakukan secara tepat dan tepat serta real time Yang keempat, Pemasangan jaring pengaman sungai untuk menghambat sampah Yang mengalir di sungai sehingga dapat diangkat dan kebersihan sungai dapat terjaga Dilakukan dibatang air bakare-kare dan parir rumpang dengan tingkat pencemaran yang paling tinggi Poin kelima, Pemantauan terhadap kualitas air sungai dan sumber air bersih Secara rutin dan mensosialisakannya kepada masyarakat Poin keenam, pelaksanaan program kali bersih yang bertujuan meningkatkan kualitas air sungai Poin ketujuh, Pemberdayaan Kadar Lingkungan Hidup Kadar ini bertugas mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan Baik itu pengelolaan sampah maupun pengelolaan limbah cair Yang kedelapan, Pangkostret Padang Panjang Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Merupakan tim penggerak yang berasal dari setiap kelurahan Yang berperan dalam pelaksanaan sosialisasi, pemicu lima pilar STBM atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Demi terwujudnya Kota Padang Panjang yang sehat Yang Alhamdulillah sudah diapresiasi oleh Kementerian dan juga Pemerintah Provinsi Sebagai kota yang bebas dari buang air besar sembarangan Terima kasih dan demikian presentasi kami tentang persiapan dan kebijakan inovasi dalam isu lingkungan hidup di Kota Padang Panjang Kami sangat mengapresiasi Kota Padang Panjang selalu dapat mengikuti penilaian ini Dan tentunya ini menjadi sebuah tantangan bagi kami Alhamdulillah selama tiga tahun terakhir bisa mendapatkan nirwasi tata antara dari Kementerian Bikin saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu Anggota Tim Panelis Penilaian Nirwasita Tantra Tahun 2021 DPRD Kota Padang Panjang sebagai lembaga legislatif dalam pelaksanaan tugasnya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lembaga eksekutif termasuk institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan di Kota Padang Panjang Dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD berperan dalam penerbitan regulasi di Kota Padang Panjang termasuk regulasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup antara lain Perda nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan atas Perda Kota Padang Panjang Nomor 10 tahun 2010 tentang ketentraman dan ketertiban umum Perda nomor 2 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Padang Panjang Perda nomor 8 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Sedangkan untuk pelaksanaan fungsi anggaran DPRD mendukung setiap anggaran yang diajukan oleh pengelolaan lingkungan dan menyetujui alokasi anggaran untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan Salah satunya meningkatkan anggaran pengelolaan lingkungan pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 DPRD selalu melakukan dengan pendapat melalui kegiatan hering dengan dinas perumahan, kawasan perumahan, dan lingkungan hidup Untuk mengetahui bagaimana perkembangan, realisasi kegiatan, dan mengimpetatrisi permasalahan secara rutin Di samping kegiatan hering, DPRD juga melakukan kunjungan langsung ke lokasi yang bermasalah dalam pengelolaan lingkungan Serta memantau secara langsung pelaksanaan pembangunan yang berbasis lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang telah cukup bagus dalam melakukan pengelolaan lingkungan Hal ini dapat dilihat dari kerapian dan kebersihan Kota Padang Panjang Permasalahan lingkungan yang terjadi dapat diatasi dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat Diharapkan ke depannya DPRD dan pemerintah daerah dapat lebih bersinergi bersama-sama Melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kota Padang Panjang Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, tim panelis Semoga Kota Padang Panjang dapat terpilih hendaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh